Intro Hai, berjumpa lagi dengan kami. Semacam info Papua merupakan pulau paling timur Indonesia yang secara kekayaan alam merupakan provinsi dan pulau yang memiliki jutaan kekayaan di seluruh sektor. Bagaimana kehidupan di Papua? Apa saja hal yang menarik? Tetaplah bersama kami untuk menguak lebih dalam tentang Papua. Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua Indonesia. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat tahun 1956 hingga 1973 dan Irian Jaya tahun 1973 hingga 2000 yang mencakup seluruh tanah Papua bekas keresidenan Nugini Barat. Ibu kota Papua berada di kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pada tanggal 30 Juni 2022 wilayah Provinsi Papua mengalami pemekaran yang membentuk provinsi baru yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan. Provinsi Papua memiliki luas sekitar 81.049,30 km persegi. Pulau Papua berada di ujung timur dari wilayah Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis dan telah mendorong bangsa-bangsa asing untuk menguasai Pulau Papua. Sebelum dimekarkan, Provinsi Papua memiliki luas 312.224,37 km persegi dan merupakan provinsi terbesar dan terluas pertama di Indonesia. Gubernur Papua bertanggung jawab atas wilayah Provinsi Papua. Kepala daerah atau gubernur yang menjabat di Provinsi Papua ialah Lukas Enembe dengan wakil Gubernur Clementinal. Mereka menang dua periode, yakni pada pemilihan Umum Gubernur Papua 2012 dan pemilihan Umum Gubernur Papua 2018. Secara kepemimpinan, Lukas Enembe merupakan Gubernur Papua ke-13 untuk periode kedua sejak provinsi ini masih bernama Irian Barat. Lukas dan Clement dilantik pertama kali atau periode pertama 2013 hingga 2018 oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fausi, pada 9 April 2013 di Stadion Mandala Jayapura. Kemudian, mereka juga menang untuk periode kedua tahun 2018 hingga 2023 dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 5 September 2018 di Istana Negara Jakarta Pusat. Namun, wakil Gubernur Papua Clementinal meninggal dunia pada 21 Mei 2021 di RS Abdi Waluyo Menteng, Jakarta sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, kepada awak media. Pasca meninggalnya Clementinal, posisi wakil Gubernur masih kosong terjadi perebutan jabatan oleh koalisi partai. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan luas wilayahnya lebih tiga kali luas Pulau Jawa. Ditambah jumlah penduduk yang masih sedikit dengan kekayaan alam begitu kaya dan belum digali seperti hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan pertambangan. Hal ini disebabkan karena belum adanya jaringan jalan yang memadai yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah sentra produksi untuk itu Dinas Pekerjaan Umum berupaya melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang baik seperti pembangunan Jalan Jayapura Wamena yang merupakan status jalan nasional sebagai kegiatan investasi yang besar bagi pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya. Potensi ekonomi di Papua sangatlah tinggi, kekayaan alam Papua begitu kaya dan itu semua belum digali. Meskipun Papua kaya akan sumber daya alamnya, Papua masih bergantung pada Freeport. Papua juga memiliki keaneka ragaman, budaya yang kaya. Terdapat lebih dari 250 kelompok etnis yang tinggal di Papua masing-masing dengan bahasa, tradisi, dan adat istiadat mereka sendiri. Budaya Papua dipenuhi dengan seni, musik, tarian, dan ritual yang unik. Papua memiliki keaneka ragaman hayati yang luar biasa. Hutan hujan tropis Papua merupakan salah satu hutan terbesar dan terakhir yang tersisa di dunia yang melindungi spesies-spesies unik seperti burung cendrawasi. dan berbagai jenis satwa langkah lainnya. Gunung Jayawijaya juga dikenal sebagai puncak jaya atau charstens piramid adalah puncak tertinggi di Indonesia dan Oseania. Terletak di pegunungan Sudirman, Papua, Gunung Jayawijaya sering menjadi tujuan pendakian bagi para petualang dan pendaki gunung. Balium Valley adalah lembah yang tersembunyi dan indah di pegunungan tengah Papua. Lembah ini terkenal dengan budaya dani salah satu suku asli Papua. Setiap tahun, Festival Lembah Balium diadakan di sini untuk memperkenalkan budaya tradisional Papua kepada dunia. Papua juga punya kepulauan Raja Ampat yang terletak di lepas pantai Papua dan terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang menakjubkan. Raja Ampat adalah salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia dengan terumbu karang yang berwarna-warni, keanekaragaman hayati laut yang kaya dan pantai-pantai yang indah. Papua juga masih memiliki beberapa suku terpencil yang masih hidup dengan cara tradisional yang kuno. Contohnya adalah suku Korowai yang terkenal karena rumah panggung mereka yang tinggi dan keterampilan merajutnya. Papua memiliki pegunungan dan hutan yang luas, sebagian besar masih belum tersentuh oleh manusia. Hal ini menyebabkan beberapa daerah di Papua sulit diakses dan menjadikannya salah satu tempat paling terpencil di Indonesia. Itulah beberapa hal dan fakta tentang Provinsi Papua. Keindahan alamnya yang luar biasa, keanekaragaman budayanya, dan kawasan yang terpencil membuat Papua menjadi tempat yang menarik untuk dijelajahi. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.